Saling sahut berbalas pernyataan antara wakil presiden WAPRES RA terpilih, Gibran Raka Buming Raka dengan Sekjen PDE Perjuangan Hasto Kristianto menuai perhatian. Seperti diketahui, meski sudah tutup buku, saat Gibran resmi menjadi calon WAPRES yang diusung Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Subianto per November tahun 2023, belum ada surat keputusan dari DPCP DEP Kota Solo mengenai status Gibran sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Hasto dan Gibran juga saling balas soal pencalonan Bobi Nasucian, yang adalah menantu Jokowi. Menurut Hasto, PDE Perjuangan sudah mulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung. Menanggapi hal itu, Gibran hanya merespon santai. Terkait pertemuan Jokowi dengan Megawati, lagi-lagi Hasto membuat pernyataan. Tak pelak, Gibran lalu menyebut Hasto selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada negatif.